Jadi gue punya mantan partner yang kita tuh udah berjalan kurang lebih sekitar 3 tahunan Kita tuh berencana udah mau menikah dan waktu pernikahan kita udah tinggal menghitung bulan Tapi di luar dugaan hubungan gue sama dia akhirnya berakhir gitu aja Karena waktu itu gue sama dia sempet ribut yang parah banget Dan ributnya itu adalah akumulasi masalah-masalah kita yang selalu kita pendam Yang menyangkut prinsip kehidupan kita masing-masing Setelah kejadian itu emang gak langsung putus banget Tapi kita ada waktu buat saling introspeksi Selama waktu kita sendiri kita berdua sadar bahwa 3 tahun kita bersama itu kita tuh gak bahagia Gue harus jadi apa yang dia mau itu sangat berat banget ngejalaninnya Karena gue udah ngebohongin diri gue sendiri Mungkin banyak orang yang bilang kok lo mau aja sih dit berubah demi dia Banyak banget perbedaan diantara gue sama dia Yang kita coba satukan tapi ternyata memaksakan Dan itu ternyata malah jadi bumerang buat hubungan kita Sedih pasti sih tapi gue bersyukur banget setelah kejadian ini gue kembali jadi diri gue sendiri Gue gak usah ngebohongin diri gue lagi dan gue kembali lagi ke awal Mulai lagi kehidupan yang baru dengan ngelakuin yang gue senengin tanpa ada yang ngebebanin gue gitu Walaupun dalam perjalanannya memang gak gampang sih karena banyak hal yang udah kita laluin bareng-bareng Dan gak gampang juga buat kita ngasih pengertian ke orang terdekat kayak keluarga Kalau ditanyain trauma apa enggak Enggak sih Kejadian ini ngasih gue pelajaran hidup Jadi kita gak usah memaksakan diri atau memaksa untuk berubah jadi orang lain Agar kita bisa dicintain sama orang Kembali ke awal Terima kasih telah menonton!